Ini bukan cerita ngarangon ya, bukan. Karena ini kejadian saya mendatangi paranormal, mendatangi praktisi, saya mendatangi dukun santep. Saya ada cerita, sejarah, bahwasannya saya dulu pernah dibegitukan, saya pernah diancam. Saya masih umur 22 tahun, waktu itu saya masih sedih kehilangan abah saya, saya sudah didatangi, diancam. Kan saya, ya, sampai sekarang, ah kurang ajar. Jadi, begitu sahabat. Jadi, ketika saya mendatangi dukun-dukun santep dan saya tarung hand-to-hand, emang dulu pernah tiga kali malah. Kan satu kali, dua kalinya biasa saja. Yang tiga kalinya lagi di kuburan. Tiga kali saya pernah. Dulu kan belum ada jaman YouTube, medius yang lainnya. Kayaknya kalau di shooting live lagi itu, keren itu. Jadi, begitu sahabat. Saya mendatangi praktisi-praktisi seperti itu. Bukan karena saya adu kekuatan. Karena saya apa, banyak sekali orang-orang, apa, yang sakit, yang tidak tahu menau, ya, dihajar pakai santet. Ya, mereka, saya yakin ketika orang menggunakan media-media santet adalah orang yang tidak gentleman lah. Kenapa sih mereka lewat belakang, ya. Kalau emang mereka merasa sakit hati, atau mereka dibayar, langsung aja datang, sok berantem aja kan, duel enak. Kenapa kan tahu lewat belakang kayak itu kan, kurang aja. Media-media jin setan yang mereka utus untuk menyerang target. Jadi, begitu. Jadi, begini sahabat ceritanya. Saya dulu, ya, ketika saya sudah, apa, mukim. Jadi, sebenarnya saya itu pesantin dari umur 9 tahun. Pesantin itu dari umur 9 tahun. Waktu itu pesantin saya yang pertama di pesantin Kempek Cilboan. Saya terakhir itu di Benda Bumiaya Cerampok. Dan 2004 itu saya selesai pesantin di situ. Dari mulai 1993-2004, saya terus melanglang buana. Bapak saya adalah seorang praktisi juga, praktisi yang luar biasa. Dan praktisi yang terkenal lah. Terkenal dengan ilmu gaibnya. Bahkan abah saya, ayah saya juga adalah dulu pernah berguru di Abu Yabustomi, Banteng. Kenapa saya namanya Ujang Bustomi? Karena nama Bustomi itu adalah Tafaulan di Abu Yabustomi, Banteng, Cisantri. Jadi, itulah sahabat. Kenapa namanya Bustomi ga? Bustomi. Jadi, abah saya itu adalah seorang praktisi, murid kesayangan daripada Abu Yabustomi, Banteng. Jadi, saya pernah nanya ke abah saya, apa sih namanya Bustomi? Tafaulan. Tabarukan katanya. Oh, mudah-mudahan saya berkah. Saya mudah-mudahan keturunan ilmunya, keturunan solehnya para guru-guru dan para masyai-masyai saya. Amin. Jadi, begini. Ketika saya dipesantin, abah saya itu seorang praktisi yang terkenal lah di Cerbon. Namanya itu Kehaji Lukman Hakim atau biasa dipanggil Haji Amak. Haji Amak. Beliau adalah orang yang santun, bahkan kalau pagi juga sering nyunatin. Jadi, beliau itu pindah hijrah ke Sinarancang itu adalah uslah dari Luwung dan pindah ke Sinarancang. Dan di Sinarancang itu adalah babak alas. Di sini yang tadinya minim sekali ilmu agama, bahkan masyid pun kurang bagus ketika abah saya ke sini semuanya lebih baik. Nah, sampai di situ, bahkan para dunia-dunia hitam, para praktisi-praktisi ilmu hitam, itu sekebakaran jengot lah intinya. Ketika abah saya di sini, panggung-panggung menata dari kehidupan yang tidak baik menjadi lebih baik. Setelah itu, abah saya tahun 2004 itu meninggal. Saya masih di pesantin Bumiayu. Masih di pesantin Bumiayu, lagi menghafalkan Al-Quran baru 15 juz. Waktu itu, saya kaget. Saya sebelum abah saya meninggal, seminggu kemudian saya menjenguk abah saya di rumah. Waktu dari pesantin, abah saya ngomong ke saya, saya sebentar lagi meninggal. Jadi, kamu harus siap untuk meneruskan saya, kata abah saya. Saya kaget, meneruskan gimana? Jadi, ketika abah saya sudah meninggal, saya langsung kaget karena saya dari pesantin langsung meneruskan perjuangan abah saya, menemui tamu-tamu, pasien-pasien semua. Jadi, saya kaget. Waktu itu, umur masih 22 tahun. Bayangkan, sahabat. Jadi, saya masih pelonga-pelonga lah. Pelonga-pelonga. Tapi, saya dengan keyakinan saya, ketika itu, saya sempat don juga. Don, umur masih 22 tahun. Harus terjun di dunia praktisi. Jadi, saya don waktu itu sebulan. Don keliling-keliling-keliling. Dari mulai Banyuwangi, Banten, semua. Dan terakhir di Kediri. Dan terakhir juga, saya ketemu dengan guru saya lagi, yaitu. Kiyai Haji Ishaq Al-Hafiz, Allahumma Yarham. Nah, beliau menasihatin saya, sudah lanjutkan, teruskan perjuangan abah. Waktu itu, saya disemangatin oleh guru saya, Kiyai Ishaq Al-Hafiz. Jadi, saya kembali lagi ke rumah dan saya meneruskan. Waktu itu, belum saya mempunyai padepokan. Saya masih rumah di bawah, di sebelah masjid. Nah, sejak itu, abah saya belum 40 hari, sahabat. Belum 40 hari, saya kan menempati rumah abah saya. Itu ada seorang paranormal datang, paranormal datang ke rumah saya. Waktu itu, saya baru, ya baru, belum 40 hari lah meninggal abah saya. Ada, saya datang, kirain saya tamu. Jadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus, saya buka pintunya. Nah, kaget. Dia pakai belangkon, terus dengan pakaian sopanya, pakai sarung, dan bawa keris di sini. Datang ke saya, terus saya, Karena beliau tamu yang datang. Saya ngomong, dari mana, terus ada keperluan apa. Beliau dengan santunya, dengan ngomongnya seperti ini, Saya nggak perlu tahu. Saya tahu, abah, Anda telah meninggal. Jadi, begini. Saya pengen, kamu itu akan, apa, menemui juga abah kamu. Maksudnya, nyusul lah, nyusul. Kamu juga tidak lama lagi, seminggu lagi akan mati. Saya kaget, aduh. Kenapa orang namu langsung, seminggu lagi kamu mati. Terus, maksudnya, gimana? Ya kan, kemarin abah kamu meninggal. Saya tidak suka dengan perjuangan bapak kamu. Sekarang, kamu seminggu lagi akan mati. Saya kaget. Waktu itu, saya jiwa mudanya terpancing. Dia ngomong seperti itu, tamu, saya tuan rumah, saya langsung nyolot. Nah, kok ngomong begitu? Emang Anda punya nyawa? Saya punya nyawa. Oh, begitu. Jadi, gimana? Ya, saya bilang, saya tidak takut. Saya berkeyakinan bahwasannya, nyawa adalah milik Allah. Saya bilang, kalaupun saya seminggu lagi, saya mati, apa, menyusul abah saya, saya ikhlasillah karena Allah. Kalaupun tidak, terus, bagaimana? Dia bilang, oke, kita taruh. Oke. Selama itu, setelah ngomong dil-dilan, terus kita taruh, langsung, ya, permisi. Oke, permisi. Saya, waktu itu saya kasih air, saya ngobrol biasa bincang, tapi terakhirnya jaduk bikin jantungan, waduh. Cuman, saya waktu itu nge-per juga, kan? Masih dua-duanya sudah tua, kan? Gondrong, tua. Waduh, saya sangar. Waktu itu saya langsung telpon guru saya, Pak Yayi, ini tadi ada paranormal datang ke rumah saya. Dia ngomong, saya seminggu lagi mati, katanya. Mau menyusul abah saya yang sudah meninggal. Terus, gimana, Pak Yayi? Apa? Kata Pak Yayi, terus kamu jawab apa? Saya bilang, saya oke, saya layanin. Pak Yayi malah ketawa. Bagus, katanya. Lawan. Saya waktu itu, pas malam pertama dia waktu datang ingat saja jam 4 sore. Pak Yayi saya bilang, kamu tunggu tuh nanti malam, jam 1 malam tuh, pasti akan datang di depan rumah. Saya kan waktu itu nggak percaya lah, Pak Yayi ngomong seperti itu. Tapi saya tungguin saja, saya tungguin di rumah, tungguin. Ternyata benar, sahabat. Jam 1 malam datang di rumah saya. Dia dengan gagahnya bawa tasbek, bawa menyan, bawa keris. Bawa keris. Terus, di depan. Di depan rumah saya, pas di depan dia bawa, langsung silat begini. Head to head lah, head to head. Karena saya kalau di Facebook kan jarak berapa meter, itu paling ada saya ke halang kaca saja sama tembok. Saya intip, aduh, iya sudah ada. Saya telpon Pak Yayi, benar sudah ada. Udah, kamu udu, hajar lagi. Waktu itu dia begini. Saya langsung ambil air udu, saya sholat, saya hadapin lagi menghadap ke sana. Saya serang lagi begini. Serang. Nah, pas setengah jam kemudian, ada suara ledakan, ke depan saya. Apa yang terjadi di depan saya ini? Ada pecahan kaca, pecahan silat, ada jarum pentul, ngeler di depan. Ada jarak berapa lah? Dua kilan ini ngeler di situ. Karena waktu itu saya digelapin. Begitu dinyalain lampunya, ternyata ya, pecahan-pecahan itu, dengan suara ledakan di depan saya, ternyata itu yang, yang meledak di depan saya, pecahan-pecahan beling kaca, sampai jarum pentul semuanya lah. Waktu itu, ketika ledakan itu sudah, dia pergi. Itu hari pertama. Hari kedua, malam kedua pun, dia sama, sahabat. Nah, pas malam ketiga, saya lupa, waktu itu saya dari Jakarta, saya ketiduran. Dari Jakarta kan, Mopo, setengah sangat, sampai rumah, setengah sembilan, langsung tidur di kasur. Saya lagi tidur, dilempar itu, sahabat. Dengan jinnya dia, ceduk, saya dilempar, sampai mental ke tembok, saya sampai ininya, geseng, saya langsung ke kaca, langsung kein bencuk. Ternyata saya intip lagi, dia sudah ada di depan rumah lagi. Waduh, saya ingat. Lalu saya ambil bergurung lagi, perang lagi. Apa yang terjadi, ceduk, berarat gitu lagi. Terus, terus. Nah, pas malam yang ketujuh, sahabat, malam yang ketujuh, dia itu saya lihat, pas persis banget. Dia menyalakan pentol korek, pakenya korek, terus ada pentolnya. Jikres, dia nggak tahu megang apa medianya, dia diginiin. Diginiin, terus nyala. Ya, begitu nyala, dia cuma di tiupin aja. Itu yang tadinya api kecil, di depan dia duduk. Sampai, mau menghajar ke saya, ada kan ada tembok, pembatas. Begitu di tembok pembatas, sudah sebola gini, mundur lagi si api. Tak, 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 tak. Langsung naik ke atas, kenteng. Kenteng, just, nedakan, der. Begitu saya, ditengok di belakang rumah, ternyata pohon kelapa saya yang terbakar, sahabat. Aduh. Begitu pohon kelapa saya terbakar, saya telpon lagi Pak Yai. Pak Yai, ini pohon kelapa kebakar. Apa yang dijawab Pak Yai saya? Guru saya, malah ketawa, udah tungguin lagi aja. Kenapa Pak Yai? Tiga hari lagi, bakal ada yang meninggal. Aduh, saya kaget. Tadi meninggal. Siapa Pak Yai? Saya apa dia? Udah, nanti tiga hari ada yang mati. Ternyata apa sahabat? Tiga hari lagi saya mendapat kabar, dianya sudah terkabar di rumah sakit. Dan di rumah sakit sampai empat hari di ICU, tidak bisa biabetes. Is that? dari situ, muncul lagi yang lain. Muncul lagi yang lain, keren lagi-lagi itu. paranormalnya perempuan datang lagi. Dengan udah tua, datang lagi. Terbang! Wah! Ini bukan cerita ngarangon ya? Bukan. Karena ini kejadian saya mendatangi paranormal, mendatangi praktisi. Saya mendatangi dokun santet. Saya ada cerita, sejarah, bahwasannya saya dulu pernah dibegitukan, saya pernah diancam. Saya masih umur 22 tahun. Waktu itu, saya masih sedih kehilangan abah saya. Saya sudah didatangi, di ancam. Kan saya, sampai sekarang, ah kurang ajak. Jadi, begitu sahabat. Jadi ketika saya mendatangi dokun-dokun santet, dan saya tarung hand to hand, emang dulu pernah tiga kali malah. Bukan satu kali, dua kalinya biasa saja. Yang tiga kalinya lagi di kuburan. Tiga kali saya pernah. Dulu kan belum ada jaman YouTube, medius yang lainnya. Kayaknya kalau di shooting live lagi itu, keren itu. Jadi begitu sahabat. Saya mendatangi praktisi-praktisi seperti itu. Bukan karena saya adu kekuatan. Karena saya apa? Banyak sekali orang-orang yang sakit, yang tidak tahu menau, dihajar pakai santet. Mereka, saya yakin ketika orang menggunakan media-media santet, adalah orang yang tidak gentleman. Kenapa sih mereka lewat belakang? Kalau emang mereka merasa sakit hati, atau mereka dibayar, langsung saja datang, berantem saja kan, duel enak. Kenapa kan? Kalau lewat belakang kayak itu kan kurang aja. Media-media jin setan yang mereka utus untuk menyerang target. Jadi begitu. Terima kasih telah menonton ini. Terima kasih.